Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan saya akan membagikan informasi terkait dengan pengumuman kelulusan PE3K 2023 sudah dirilis. Daerah berikut ini adalah yang sudah mengumumkan. Silahkan mengecek apakah daerah rekan-rekan sudah melakukan dan merilis pengumuman seleksi PE3K 2023. Informasi selengkapnya silahkan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan meneluruh. Rekan-rekan, akhirnya pengumuman kelulusan PE3K 2023 sudah dirilis. Cek di simak daerah mana saja yang sudah diumumkan. Seperti yang tertera pada jadwal seleksi bahwa pengumuman kelulusan PE3K 2023 itu dijadwalkan dari tanggal 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023. Pengumuman kelulusan PE3K 2023 tentu saja sesuai dengan jadwal yang memang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Tetapi, sampai dengan saat ini belum semua instansi yang merilis pengumuman seleksi PE3K 2023. Rekan-rekan, di dalam pernyataannya Badan Kepegawaian Negara memang sudah memastikan bahwa pengumuman seleksi PE3K 2023 itu tidak akan mundur. Sebaliknya, BKN pun menyatakan bahwa pengumuman itu dilakukan di dalam rentan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, memang BKN sudah memastikan dari jadwal yang sudah dirilis, masing-masing instansi akan mengumumkan sesuai dengan range waktu yang telah ditetapkan. Jadi, rekan-rekan bisa mengecek di akun atau website instansi masing-masing di range waktu yang telah ditetapkan, yaitu dari tanggal 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023. BKN juga menghimbau agar peserta seleksi PE3K 2023 itu selalu melakukan pengecekan secara berkala, baik melalui halaman SSJSN maupun website masing-masing instansi yang dilamar. Demikian juga dengan media sosial resmi Badan Kepegawaian Negara. Dan yang terbaru rekan-rekan, pengumuman kelulusan PE3K 2023 akhirnya resmi dirilis. Pemberitahuan tersebut disampaikan BKN melalui akun Instagramnya pada Jumat kemarin. Update pengumuman hasil PE3K 2023, silakan cek berkala pengumuman terkait. Demikian yang tertulis di akun media sosial dari Badan Kepegawaian Negara. Di dalam pengumumannya disampaikan bahwa sudah ada dua instansi yang merilis pengumuman hasil PE3K 2023. Yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan yang kedua adalah pemerintah Kabupaten Bungo. Tetapi, pengumuman kelulusan PE3K 2023 tersebut baru diperuntukkan bagi peserta pelamar formasi tenaga kesehatan atau PE3K NAKES. Namun rekan-rekan sekalian berdasarkan hasil penusulan, ternyata bukan hanya daerah itu saja yang telah merilis pengumuman kelulusan PE3K 2023. Tetapi, Kabupaten Tanah Laut juga telah merilis pengumuman melalui halaman website Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Tanah Laut. Untuk Kabupaten Tanah Laut, pengumuman kelulusan PE3K 2023 hanya untuk sementara baru formasi tenaga teknis tahun 2023. Hal itu tertuang di dalam surat nomor 800 dari 1176 tahun 2023 ter tanggal 8 Desember tahun 2023. Pengumuman tersebut adalah untuk seleksi PE3K tenaga teknis Kabupaten Tanah Laut di dalam surat itu juga disampaikan terkait dengan kode-kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai. Jadi, mungkin hal ini tidak jauh berbeda dari apa yang nanti yang rekan-rekan dapatkan di instansi masing-masing. Kode P itu adalah peserta yang memenuhi nilai embang batas. Kemudian, PR2 adalah peserta nona SN pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian, Kode L adalah peserta yang lulus. L-2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai embang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Sementara bagi rekan-rekan yang mendapatkan kode TL, artinya peserta itu tidak lurus. Kemudian, Kode TH adalah peserta tidak hadir. Kode A adalah peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi, untuk pelamar teknis yang memiliki sertifikat kompetensi, maka akan mendapatkan afirmasi atau tambahan nilai sebanyak 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi, ini juga sebagai informasi kepada rekan-rekan yang lain, khususnya untuk pelamar formasi tenaga teknis bahwa apabila memiliki sertifikat kompetensi, dia akan mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi sebanyak 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Selanjutnya, di halaman pengumuman juga peserta seleksi P3K yang dinyatakan lulus diminta untuk segera melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan kelengkapan dokumen melalui halaman SSJSN atau akun pendaftaran yang rekan-rekan tempati pada tanggal 16 Desember hingga dengan 14 Januari. Jadi, memang untuk jadwal pengisian daftar riwayat hidup bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus, ya ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember hingga dengan 14 Januari tahun 2024. Nah, untuk dokumen-dokumen yang harus rekan-rekan persiapkan pada saat pengisian daftar riwayat hidup, yang pertama adalah pas foto terbaru, yakni menggunakan atasan kemeja warna putih dengan latar belakang warna merah, kemudian ijazah asli yang digunakan pada saat melamar P3K jabatan fungsional teknis di lingkungan pemerintah kabupaten, kemudian ijazah itu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian yang ketiga, dokumen yang rekan-rekan perlu disiapkan adalah transkrip milih asli yang digunakan untuk melamar P3K jabatan fungsional tenaga teknis di pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah hasil cita atau printout daftar riwayat hidup yang dapat diunduh pada halaman SSJSN, yang pada bagian nama tanpa tangan lahir harus ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta, dan dibubuhi E-Matrix Rp10.000 tertanggal 16 Desember hingga dengan 14 Januari 2023. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri di atas matri Rp10.000 serta surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan minimal setingkat pores keterangan keperluan adalah persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Setelah itu juga ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus sebagai energi sipil atau unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keperluan adalah persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Setelah itu surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, kemudian masing-masing dokumen di-scan melalui mesin scanner bukan melalui aplikasi scan HP, dari dokumen asli dengan tidak terpotong, tidak miring dan harus terbaca dengan jelas. Rekan-rekan demikian informasi pada video kali ini silahkan secara rutin mengecek akun SSJSN atau website instansi untuk mengecek apakah instansi rakan-rekan sudah mengeluarkan dan merilis pengumuman di instansi rakan-rekan. Terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!